Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono menyambut kunjungan delegasi anggota Kongres Amerika Serikat, AS, di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis 13 April. Dilansir dari Kontan, dalam kunjungan ini delegasi anggota Kongres AS Senator Jeff Merkley sampaikan apresiasinya terhadap rencana pembangunan kota hutan di IKN, Selamat datang kepada seluruh delegasi. Saya senang karena para delegasi berkunjung ke sini. Saya selalu mengatakan bahwa melihat adalah percaya, sebab dengan melihat langsung akan merasakan suasana dan proses pembangunan terus berjalan, kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jumat 14 April, dalam kunjungan kali ini. Kepala IKN mengajak para delegasi melihat langsung pembangunan di kawasan Istana Presiden. Di sana ia menjelaskan sejumlah rencana pembangunan di sekitar istana. Salah satunya adalah desain bangunan di IKN, kami mendesain bangunan tidak seperti gedung pencakar langit, tetapi bangunan hijau yang berstandar internasional, ujar Bambang. Perwakilan dari delegasi anggota Kongres AS, Senator Jeff Merkley mengungkapkan bahwa ia berharap dapat segera kembali untuk melihat hasil pembangunan. Nusantara, menurutnya rencana untuk mempertahankan sekitar 2-3 kawasan tetap menjadi hutan adalah sebuah peluang besar. Salah satu perwakilan dari delegasi anggota Kongres, Senator Jeff Merkley. Menyampaikan apresiasinya terhadap rencana pembangunan kota hutan di IKN, dia pun berharap para anggota Kongres dapat segera kembali ke IKN untuk melihat hasil pembangunan fisik. Sebab, dia menilai rencana untuk mempertahankan sekitar 2-3 kawasan IKN tetap menjadi hutan adalah sebuah peluang besar bagi Indonesia. Ya, dikabarkan sebelumnya, anggota Kongres AS dari Partai Demokrat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, Kamis, 13 April 2023. Dia mengatakan, selain kawasan IKN, para anggota Kongres juga akan melihat Borneo Orangutan Survival, Bos, di Kalimantan, yang dari Amerika, Kamis mau ke Bos dan Titik Nol, IKN. Tanggal 13, April, ya, KKN, ujar Doni. Namun demikian, Doni tidak menjelaskan perihal kemungkinan kedatangan delegasi itu dalam rangka melihat peluang investasi di IKN. Dia hanya menyampaikan kunjungan kali ini terkait isu lingkungan dan melihat potensi kerjasama, agenda, lingkungan. Mereka juga ingin melihat secara real apa yang bisa dikolaborasikan. Jelasnya, sebelumnya pada Rabu pagi, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan anggota Kongres AS di Istana Merdeka. Jakarta, dalam pertemuan tersebut, para delegasi Kongres menyampaikan komitmen AS untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam konteks kemitraan strategis atau strategic partnership.